buat kalian yang ingin cari grup discord flyer yang aktif yang sering share koordinat yang sering mabar bareng ride dan lain-lainnya kalian bisa join di gohunter disana gua jamin pasti rame dan temen-temennya sering aktif kok dan gak hanya itu ada event-event tertentu yang diadakan oleh admin disana dan itu free disini free tanpa dipengur biaya dan kalian bisa mendapatkan hadiah itu enggak apa lagi kalian bisa join di gohunter dan gak hanya itu di sana juga ada tutorial fly biar kalian nggak bingung caranya untuk fly Oke langsung aja cek link yang di deskripsi klik langsung join dan buat teman-teman yang ingin top-up perkara PG sharp key yang premium satu bulan tiga bulan gua ada rekomendasi ini di teman-teman gua yaitu di OneStore dan our keystore di dua teman gua ini gua jamin trusted nggak ribet langsung hubungi di kontak persennya langsung dikirim keynya dan nggak ada yang berbelit-belit intinya mereka berdua trusted jadi tunggu apa lagi kontak persennya ada di deskripsi Oh Hai semua kembali di channel Lufsel ID Oke di video kali ini gua bakalan bahas tentang tips trik cara dapetin stardust yang banyak jadi tips trik ini mungkin temen-temen yang lain yang flyer lama udah pasti tahu cuman ada beberapa temen yang baru fly dan juga beberapa temen lainnya yang ingin tanya bang gimana sih cara dapetin banyak stardust itu nah ini jawabannya tapi seperti biasa gue minta jangan lupa untuk like share dan subscribe channel gua dan nyalakan notifikasi loncengnya biar kalian nggak ketinggalan soal info-info tentang Pokemon Go dan tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan oke tips yang pertama untuk yang pertama seperti yang kalian temen-temen tahu adalah catch Pokemon nah ini arti yang lumrah semua semua orang yang main Pokemon gua pasti tahu kalau nangkep Pokemon pasti dapet stardust Nah untuk memaksimalkannya kalian perlu dengan namanya star piece namun ada beberapa Pokemon yang menurut gua berbeda dengan Pokemon lain ketika ditangkep dan mendapatkan reward stardustnya contohnya ada beberapa Pokemon yang bisa gua kasih lihat di sini seperti yang ada di list ada meot-meot disini kan ada 500 cuman aluran meot ini bisa dapat 750 sama dengan Pokemon-pokemon yang lainnya seperti yang kalian lihat di sini gua nggak nyebutin satu-satu karena ya jumlahnya banyak nah beberapa Pokemon di sini memiliki alur stardust yang beda-beda jadi teman-teman yang ingin atau bertemu dengan Pokemon seperti ini kalian langsung tangkap aja karena stardustnya sesuai dengan apa yang ada di sini jadi kalau ingin lihat lebih jelas kalian bisa pause video ini dan screenshot Oke nah yang kedua yang kedua ya fit Pokemon atau memberi makan Pokemon di gym nah ini cara terbaru yang menurut gua efektif untuk pemain darat dimana kalian cukup hanya memberi makan Pokemon yang ada di gym entah itu dia full atau enggak kalau pun enggak tolong teman-teman jangan dikasih makan ya untuk teman-teman yang bisa dibilang Pokemonnya udah 8 jam ke atas karena mungkin mungkin teman-teman itu udah waktunya untuk turunin Pokemonnya tapi kalau untuk Pokemon yang cuman satu jam dua jam itu bisa dibuat GB stardust nah dan stardust sendiri totalnya bisa kalian dapatkan adalah 300 stardust per Pokemon jadi 10 kali kasih makan mereka kalian bisa mendapatkan 300 stardust nah untuk di untuk maksimal dari Pokemon yang yang ada di gym sendiri itu totalnya kan ada enam enam itu kalian bisa kalikan 300 jadi totalnya bisa sampai 1800 stardust untuk satu gym bayangin kalau di daerah regional kalian ada beberapa gym itu bisa membantu kalian untuk mendapatkan status yang lebih banyak Nah apalagi kalau kalian menggunakan stardust jadi bisa berkali-kali lipat selain kalian nangkap-nangkap Pokemon kalian juga bisa bisa mengakali dengan cara memberi makan Pokemon yang ada di gym ya intinya kalau kasih makan ya dipersiapkan aja raspirinya walaupun gua tahu ini hal yang ke membuang-buang waktu cuman kalau buat teman-teman yang memang pecinta pvp dan butuh banyak stardust hal ini sangat worth it untuk dilakukan jadi buat teman-teman yang ingin dapat stardust bisa dibilang stardustnya itu sampingan kalian bisa memberi makan Pokemon yang ada di gym dan yang lumayan rewardnya 300 kan contohnya kalau dibuat starfish jadi 600 dong tuh 600 450 setengahnya ya oke nah nah yang ketiga ini adalah quest pokestop Nah kalau teman-teman yang flyer lama pasti udah tahu nih pasti arahnya ke sini memang untuk sekarang hal yang paling worth it adalah kalian bisa menggunakan misi-misi yang ada di discord yang banyak di-share di discord tertentu seperti pokedex 100 biasanya gua pakai pokedex 100 ya untuk mendapatkan misinya dan misinya terlampau gampang dan juga bisa mendapatkan stardust dari misi tersebut bukan hanya dari misinya tapi dari cara menyelesaikan misinya juga kita bisa mendapatkannya seperti contoh ini ada dua versinya ada yang send gift atau yang catch Pokemon Nah kalau kes Pokemon ini otomatis kita pasti dapat stardust dong nah rewardnya dapat stardust juga jadi double-double stardustnya jadi intinya nangkep 8 Pokemon atau send gift tiga temen Nah kenapa gua milih yang delapan karena delapan ini enggak akan enggak ada limitnya sama sekali sementara untuk yang gift itu ada limitnya kita mungkin limitnya 20 mungkin ya teman-teman Nah untuk caranya sendiri adalah kalian tinggal klik link yang biasanya di-share di koordinat pokedex 100 lalu copy paste teko rinat seluruhnya itu di note atau di Microsoft ofisnya HP kalian terserah ini akan catatlah setelah itu kalian login Pokemon kalian dan persiapkan slot untuk questnya jadi dilihat jangan sampai slot yang dikhususkan untuk quest pokestop ini jadi kebanyakan maksudnya kan maksimalkan tiga jangan sampai itu penuh nanti sayang banget buat ngerjain nah soalnya ada tips dan triknya biar cepat nelesainya untuk yang pertama kalian langsung ke tempat pertama nah ini gua coba ke tempat pertama dan lagu spin pokestopnya beti yang kalian lihat tadi ada reward 1000 1000 temen 1000 untuk satu pokestop nah sekarang gua move lagi yang ke tempat kedua nah jangan diselesaikan dulu teman-teman langsung aja move ke tempat yang kedua untuk mengambil misi yang kedua jadi kita main satu set satu set nah disini maksudnya satu set set adalah satu set misi itu sama dengan tiga misi yang harus dikerjakan bebarengan jadi kayak gitu jadi tiga misi selesai jadi 3000 gitu aja terus nah dan untuk masalah jarak dari pokestop satu ke pokestop lain itu sangat dekat teman-teman enggak sampai 15 detik enggak sampai satu menit kalau nggak salah adanya mungkin ya mungkin paling lama satu menit lah tapi untuk yang sekarang gua nggak pernah menemuin yang lebih dari itu ya maksudnya dari 30 set itu semuanya satu menit enggak biasanya ada yang 30 detik 15 detik segituan lah jadi kalau ingin cepet atau nggak kena ASB ya kalian posisikan untuk jalan aja auto-work jangan dibuat auto-teleport biar lebih gampang nah kalau kalau jaraknya itu memakan waktu selama satu menit atau satu menit setengah nah itu boleh kalian teleport selama kalian teleport ya kalian nunggu-nunggu sebentar lah intinya kayak gitu yang penting kalau kalau misi ini kalian harus betah-betah lah ngelihat HP gitu nah ini udah yang ke tempat ketiga dan setelah itu bisa kita lihat udah ada tiga quest yang harus dikerjakan nah kalau kenapa kok banget diselesaikan pertama karena kalau gua selesain yang pertama itu gua bakalan nangkep sebanyak delapan kali tiga 24 24 Pokemon buat apa gue nangkep 24 Pokemon 8 aja udah cukup kan gitu nah ini gua tangkapin satu-satu dan ya kalian bisa lihat sendiri nanti rewardnya selesai dan disarankan kayak gini nih ini yang ngeselinnya tuh kayak gini ada Pokemon yang sirkelnya merah yang bikin lama jadinya anak gua kasih makan golden raspberry aja lah kelamaan nah kalau bisa cari yang Pokemon yang levelnya dibawah gitu loh temen-temen jangan sampai kalian menghabiskan pokeball hanya untuk misi seperti ini walaupun kalian motor pokestop pun dapat pokeball tapi sehingga nya dihemat lah kalau main intinya cerdas-cerdas lah kalau main flyer jangan karena flare karena kalian bisa fly kalian baru-baru untuk nangkepin Pokemon dan ngapisin pokeball kalian intinya ya efektivitas juga perlu disini yang gue tangkapin gua beruntungnya pas ngerecord ini ada ya pas delapan Pokemon lah disitu nah nggak selesai kan ini juga selesai juga spesial disertesnya juga filtresnya dan enggak dapet shiny Kenji nggak apa-apalah yang penting gua buat tutorial buat kalian-kali biar paham gimana sih caranya dapetin stardust yang banyak itu Hai klaim 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 ya gitu aja sebenarnya gampang kan teman-teman jadi tiga opsi itu sangat gampang buat teman-teman dan kalau teman-teman tahu cara yang lainnya kalian bisa tulis di kolom komentar gimana cara dapetin stardust dengan cara yang cepat Oke Oke segitu aja videonya mungkin minggu depan atau Sabtu besok gua bakalan upload lagi tentang tips dan trik untuk Pokemon go dan buat teman-teman yang ingin top-up perkara Pokemon haul dan pg-shop kalian bisa lihat kontak person yang ada di bawah kalian hubungi mereka nah gua jamin mereka trust 100% dan buat teman-teman yang nyari grup discord yang rame anak flyernya dan juga ride dan lain-lainnya itu kalian bisa join ke gohunter untuk linknya dari deskripsi sementara untuk yang ingin donasi di channel gua kalian bisa klik link sawernya di bawah dan juga paypal oke segitu aja jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di next video see you sub indo by broth3rmax